Halo, Creepy! Maaf, Mark, kurang beruntung. Cewek-cewek seneng banget. Waktunya ngemil. Ah, ya. Kayaknya kata ngemil gak cocok untuk Mark. Hah? Ada sesuatu di dalamnya. Buset. Saos? Mau dicelup pakai apa? Maaf, kawan. Rachel? Mark punya ide. Ya ampun. Ini pasti kacau. Ini dia. Ayo kita lihat rencana liciknya. Apapun itu. Bukalah tutupnya. Ya, sobat. Kerja bagus. Sekarang, ayo kita duduk lagi. Lihat deh. Gak ada yang tahu. Nikmatilah, sobat. Renyahnya. Rachel pasti kaget. Gak ada yang tahu kemana keripiknya pergi. Rachel bukan gadis bodoh. Inilah dia balasannya, Marky. Hei, mau coba sausku? Tentu saja dia mau. Ini dia, sobat. Hmm. Sekarang. Kerop. Hih, pasti kesel banget. Lagi asik nonton, Kate. Sialan. Berentokan. Yeah. Halo, permain karet. Ish. Kali ini Kate beruntung banget. Nyam-nyam. Besar dan enak. Ayo kita ngunyah. Ayolah, Kate. Om-nyam-nyam. Wuh. Gelembungnya besar juga. Wow. Dari gelembung jadi cupcake. Mantap. Oh, yeah. Marky. Waktunya beraksi. Gelembung. Sekarang, poplar. Sempurna. Dan Kate juga ikut meramaikan. Oke, Mark. Kita coba lagi. Kita butuh cupcake yang banyak. Gokil. Enaknya. Kita lihat Rachel sekarang. Ah, pikirkan. Kita harus ngapain? Ow. Bawang putih. Baunya tajem banget. Dan itu tujuanmu. Kayaknya kita harus tunggu sampai dia selesai. Oh, yeah. Ini cewek berani banget. Ini menarik. Gelembung ke satu. Ini dia. Dan pas meletus, bau bawang akan menyebar. Ini bencana. Pop. Matbobo, guys. Oke. Sekarang, kita sikat cupcake-nya. Sempurna. Yum, yum, yum. Mark. Kate. Hah. Lihat deh kuenya. Kate. Lumayan lah. Dan Mark. Ah, BTW. Ayo kita potong kuenya. Itu terlihat luar biasa. Sikat, sayang. Nilainya seratus. Kate, gimana nih? Keluarkan penghancur permen. Percaya deh. Ih. Bisa. Dikit. Lagi. Sempurna. Saus coklat terenak ada di sini. Kerja bagus, Nona. Gimana rasanya? Mantap. Yum. Rachel. Wow. Mark. Ada ide. Dia hancurkan coklatnya. Dikit lagi. Tambahkan susu. Dan sekarang, satu langkah lagi. Bekukan coklatnya. Masuk. Dan tunggu. Ting. Selesai. Dan ini, enak banget. Mark, kamu super jenius. Rachel mulai iri. Dan dia mau bikin es krimnya sendiri. Semuanya. Cet. Guys. Dirasatku. Nggak enak. Waduh. Kuenya berantakan. Ah. Rachel. Ada yang punya lap di sini. Kacau banget. Siap-siap ya. Oh ya. Selai coklat. Dari jar kecilnya Elsa sampai jar segede gabannya Rina. Oh Elsa, jangan sedih. Tengah bukanlah tempat yang buruk. Tapi jadi lebih besar, itu sedikit lebih baik. Enak banget. Para gadis dapat sendok. Tapi mereka nggak cocok dengan ukuran makanan mereka. Sendok ukuran normal file cocok dengan jarnya. Tapi sendok Rina bakal butuh berjam-jam sekalipun sendoknya bengkok. Para gadis pun mulai menyandokinya. Hmm, enak sekali. Lihatlah, Elsa menaklukkan camilannya. Ini, ini akan menjadi hari yang melelahkan. Hah, lahap Rina. Elsa bilang lupakan saja. Siapa yang butuh peralatan makan? Sementara itu, Rina bikin kekacauan. Ambilkan kami serbet. Hmm, ini pasti enak. Rina buang sendoknya dan menyelam. Rina! Astaga! Kupikir sudah waktunya pakai sendok. Para gadis itu melihat dengan kaget sebelum Elsa nawarin sendok raksasanya. Tapi aku khawatir kerusakan sudah terjadi. Aduh! Besar tuh, nggak selalu lebih baik. Kalian siap? Ini dia. Astaga! Kita dapat telur permen. Mereka juga punya mainan keren di dalamnya. Ah, beruntung, beruntung. Elsa meraih telurnya. Nggak beruntung. Giliran kalian cobain. Yah, sini. Kola-kola itu buat kalian. Rina punya ide. Dia mulai isi gelasnya. Tapi soda ukuran kecilnya nggak cukup buat angka telur buatnya. Elsa punya kola ukuran medium. Dia akan coba. Ayo, ayo. Kamu bisa melakukan ini. Sepertinya si telur udah setengah jalan. Dan dapat. Dia sudah dekat, tapi tidak berhasil. Ah, sial. Giliran Val. Dia buka sodanya. Dan tuangkan. Kurasa Val akan berhasil. Udah dekat, Beb. Lanjutkan. Nah, cukup. Sempurna. Kamu bahkan nggak perlu menjangkau. Iyik, sekarang buka. Hmm, Val buka kejutan coklatnya. Dan gigit. Gah, kejutan yang nggak terlalu menyenangkan. Val yang malang. Merasa beruntung sekarang, Rina. 3 coklat. Dengan 3 ukuran. Oke, waktunya makan. Ayo kita mulai. Lihatlah itu. Sempurna. Nina mulai pikirkan rencananya. Dan Julie juga punya rencana. Wuhu. Aku suka itu. Tambahkan krimnya. Ya, seperti itu. Sekarang jangan lupa marshmallow-nya. Aku seneng banget melihatnya. Hmm. Waktunya Nutella. Yap, makin banyak coklatnya. Hmm. Luar biasa, Julie. Semuanya perhatikan coklatmu. Ah. Ayolah, rasakan coklatnya. Yap. Hmm. Oh ya. Maaf, Loli. Coklatmu kecil banget. Baiklah. Cokloli ada di sini. Wuhu. Aha. Ben. Kuih yang cantik. Kamu berbakat. Hmm. Gedis ini bukan cuma koki. Dia juga pemahat yang hebat. Lihatlah itu. Kucing. Apa lagi yang bisa dia buat? Nikmatilah. Hmm. Lucu dan enak. Wow. Dan sekarang jadi seniman. Aha. Manjakan matamu dengan karya seninda dan bisa dimakan. Luar biasa. Keren, kan? Bisakah kamu sulap permenaminya juga? Loli bilang, Ya. Aku penasaran gimana jadinya. Hmm. Oke, oke. Ayo kita buat. Sentuhan ajaib. Dimulai. Wowza. Cantiknya. Hmm. Baiklah. Amina udah gak sabar. Kamu. Luar biasa. Terima kasih. Hah? Amina malah ejek menara kecilnya Loli. Ini gak bisa dibiarkan. Grah. Tidak. Amina. Awas. Juar. Gak ada kue. Halo. Untuk wajah penuh coklat. Loli. Aku setuju. Ini gila. Air mancur coklat. Lihatlah air mancur besar yang gila itu. Dan air mancur mini punya Loli. Gadis yang malang. Siang. Hei. Hei. Semua jenis permen ada di sini. Hmm. Maaf Loli. Tapi itu bisa dimakan kok. Ayo kita celup. Cepatlah. Celupkan permennya. Hah. Uh. Lihatlah itu. Yang lain tertawakan Loli. Uh. Kesel banget. Celupkan. Hmm. Hmm. Enaknya. Oh ya. Itulah cara makan coklatnya. Julie. Nona. Gak ada yang bisa lawan air mancur laksasamu itu. Ayo kita celup. Enaknya. Hmm. Amnyom nyom. Hmm. Ah. Peste coklat. Wah. Aw Loli. Ada apa? Kamu kenapa? Sudah habis. Gak adil. Uh. Kalian gak mau bagi permennya. Mereka bilang tidak. Jangan mimpi deh. Maaf Loli. Gak masalah. Ada saus dan jari palsu. Ya. Ayo kita kerjain mereka. Loli masukkan jarinya dan ditambah saus. Astaga. Amina. Lihatlah jariku. Haa. Dia nyangkut. Aku berkuat melihatnya. Astaga. Wah. Selamat tidur Amina. Ini dia Jules. Hadiah kecil untukmu. Hei. Lihatlah itu. Juling kabur. Nikmatilah semua makanannya. Dapat dua air mancur. Hah. Kalian siap? Ini dia. Astaga. Kita dapat telur permen. Mereka juga punya mainan keren di dalamnya. Ah. Beruntung. Beruntung. Elsa meraih telurnya. Gak beruntung. Giliran kalian cobain. Yah. Sini. Kola-kola itu buat kalian. Rina punya ide. Dia mulai isi gelasnya. Tapi soda ukuran kecilnya gak cukup buat angka telur buatnya. Elsa punya kola ukuran medium. Dia akan coba. Ayo, ayo. Kamu bisa melakukan ini. Sepertinya si telur udah setengah jalan. Dan dapat. Dia sudah dekat. Tapi tidak berhasil. Ah, sial. Giliran Fel. Dia buka sodanya. Dan tuangkan. Kurasa Fel akan berhasil. Udah dekat, Beb. Lanjutkan. Nah, cukup. Sempurna. Kamu bahkan gak perlu menjangkau. Iyik. Sekarang buka. Hmm. Paul buka kejutan coklatnya. Dan gigit. Gah. Kejutannya gak terlalu menyenangkan. Fel yang malang. Merasa beruntung sekarang, Rina. Terim, kawan. Aku juga mau. Oh. Aku gak sabar buat makan. Aku setuju, Elsa. Kawan-kawan. Waktumu 30 detik. Ayo, ayo, ayo. Ya ampun. Aku yakin sebesar gak nyaman sama iskrim raksasanya. Dan Stace juga kesulitan sama sekecil ini. Mark menyerah. Kecuali kalau. Kecuali apa. Pemanas. Ini pasti menarik. Mark mulai panaskan makanannya yang udah gak beku. Baiklah. Kemanisan. Waktunya udah mau habis. Pluk, pluk, pluk. Waktumu habis. Dan lihat itu. Mark menang. Selamat, Bung. Hadiahmu segera datang. Ah. Yah, kayaknya itu gak sebanding sama kemenanganmu. Maaf, kawan. Aw, si Pinky yang malang. Benar-benar kasian. Kayak rambut yang keren, sobat. Uh. Teman-teman, dapet ukuran apa nih? Baiklah. Elsa kecil. Oh, lihat deh donat kecil yang imut itu. Pas. Di depan Elsa. Dan lihat ini. Cincin donat, kawan. Luar biasa. Donatnya jadi lebih asik dimakan. Dan sekarang. Hmm. Waktunya makan. Terlalu enak. Baiklah, Stace. Lucu banget. Lihat deh donat pink yang unyu ini. Ada apa, Stacey? Stacey bumbui donatnya. Astaga, sandwich permen. Kamu jenius. Oke, ayo makan. Kasih tau dong gimana rasanya. Kayaknya lebih enak dari yang kita bayangkan. Giliran Mark. Astaga. Ini cantik banget. Ada ide. Hmm. Sekarang kenapa menurutmu ini ide yang bagus? Keliatannya sekarang kita agak bingung. Hei, kalian. Tolong. Kayaknya kalau kita bebasin, kita bakalan dapet keuntungan. Nikmati donat tambahan kalian. Dan terima kasih pada keputusan Mark yang buruk. Aku rasa dia senang akhirnya bebas. Bukalah tutupnya. Waduh, permen. Kenyal dan enak. Mel? Cacing. Wuhu. Itu yang kumaksud. Sehember penuh permen kenyal. Beruntung banget. Yeah. Lihat deh permennya. Hah? Ada ide. Ini mau bikin es. Tapi itu bukan es biasa. Tentu tidak. Kita tambahkan permen dan soda. Percayalah. Kalian belum pernah lihat ini sebelumnya. Okey-dokey. Voila. Mel. Lihatlah itu. Hmm. Yeah. Keluarkan tabungnya. Lihat deh. Satukan tabungnya. Satu ke satu. Betty. Kamu juga punya jelly. Aduh. Oh, yeah. Celupkan lolinya. Selanjutnya, tambahkan jelly. Oh, yeah. Itu terlihat enak. Dan sekarang, campurkan semuanya. Kerja bagus. Oh, yeah. Dia seneng banget. Mel. Mel. Lanjutkan rencanamu. Sedotlah. Seruput semua permennya. Sementara itu, es jelly Danny sudah siap. Hmm. Mantap. Indahnya hidup ini. Danny. Kamu sadar, kan? Ada kesempatan untuk jelly mereka. Ah, permennya jatuh tepat di piringnya. Nah, senona. Kamu tertipu. Hai, kalian. Bukalah tutupnya. Danny dapat. Hah? Tiga kuai manis siap untuk diukir. Untungnya, Mel seneng banget pelajaran sains. Dia beneran bawa mikroskopnya kemana-mana. Ini lebih sulit dari yang kita lihat. Kita bisa gak, ya? Betty. Apa strategimu? Mel, liatin dong hasilnya. Baiklah. Dia berhasil. Ini dia, hadiahmu. Gak bisa ditebak. Apapun, demi burger yang enak itu, kita gak boleh kalah, Betty. Oke. Ayo kita mulai. Mantap. Palu nyantor. Kamu dapet dari mana palu itu? Ah, segitiga sempurna? Kok bisa? BTW, kasih dia hadiahnya. Dia hebat banget tadi. Aku gak percaya. Oke, Danny. Ayo kita kejar hadiahnya. Soalnya aku gak tahu kamu akan dapat apa kalau kalah. Pelan-pelan, ya? Yuh. Aduh. Teringet, kan? Tegang banget di studio hari ini. Ya, hampir selesai. Semangat, sobat. Wow. Sempurna. Ini dia hadiahmu. Hah? Betty? Itu palumu. Upsi. Ini dia. Hukumanmu. Tadaa. Jijik banget. Masker wajah saus. Ini bukan yang biasa dipakai di tempat spa. Sekarang kita dapet apa nih? Lihat deh. Tumpukan permen. Aku juga mau. Ambillah. Kita punya banyak makanan. Yum. Gak semuanya punya banyak sih. Ada apa else? Dia mulai susun ulang permennya. Bagus. Terlihat bagus. Tracy cuma punya satu. Baiklah. Ayo kita makan. Tracy yang malang. Yang lainnya punya banyak makanan. Gak habis-habis. Elsa? Dan apa yang Elsa? Baiklah. Aku gak tahu kamu apakan itu, tapi aku suka. Keren banget. Dan berat. Dan pastinya enak. Bener kan? Nilainya 10 dari 10. Sedih deh yang lainnya gak bisa icip. Nikmatilah permen raksasamu. Kalau boleh aku juga mau tahu dong gimana caranya perbesar makanan. Hai kalian bertiga. Dan halo ember ayam. Ada yang kecil kayak punya Tracy. Ada juga yang sedang kayak punya Elsa. Astaga. Dan ada yang besar banget. Carrie, kamu beruntung. Kayaknya yang ini gak bisa habis deh. Tebak deh berapa isinya. Setidaknya 100. Yang lainnya gak sebanding deh. Nikmatilah. Percaya deh. Dia menikmatinya. Oh, enak banget. Tracy juga mau. Hei. Dia kehabisan ayamnya. Ayolah. Ada ide. Tracy. Itu dia. Tangan itu menakutkan. Keliatannya ada pencurian ayam tuan dan nyonya. Apa ruginya? Aku yakin Tracy akan adil. Dan gak semuanya juga diambil, boy. Yang bener aja. Gimana dia bawanya? Elsa bocorkan rahasia Trace. Itu dia. Dan dia terlihat gak begitu seksi. Kurasa itu masuk akal. Dia makan ratusan ayam. Dan masih belum kenyang. Buset dah. Oh Tracy. Ya ampun. Lihat deh sodanya. Keliatannya enak. Reco mau ngapain pakai kompor. Dan wajan. Aduh. Lihat deh. Jadi slime. Ajaib. Elastis. Seru banget. Dan kalian tahu bagian terbaiknya. Ini bisa dimakan. Ya. Tenang aja, Mark. Kamu juga bisa kok. Waktunya bikin permen terenak di dunia. Permen kapas. Yay. Sikat, sobat. Oke, Katie. Ada ide. Waktunya untuk. Eh, dia lagi apa sih? Dikocok. Dan inilah hasilnya. Balon super lucu. Hai guys. Sebaiknya kalian berlindung. Atau kalian kena balon lengket dari Kate. Wahahaha. Dadah. Makan. Oh, yeah. Hmm. Yuhu. Ada permen enak di sini. Rachel dan Mark beruntung banget. Kate? Ya. Hahaha. Setidaknya dapat satu. Tunggu apa lagi? Ayo sikat. Oke, Rachel. Potong kuemu. Aduh. Aduh, kelihatannya enak banget. Aduh, kelihatannya enak banget. Kue coklat nih, guys. Kate, ada ide. Ya. Pakailah pop tube, mu sayang. Sudah coklatnya. Kluk, kluk, kluk. Ada penyusup di coklatmu. Hah? Hah? Siapapun, tolongin aku. Mark? Ayo kita gelitikin. Ow. Ow. Wah. Ow. Jum. Makasih banyak, Mark. Ya, kamu ngebantu banget. Halo, Rachel. Itu adalah hotdog terkecil yang pernah ada. Hmm. Sial. Tapi setidaknya, Kate dan Mark dapat yang bagus di sini. Ayo kita sikat. Tapi, jangan lupa sausnya. Ya. Yummy. Selamat makan, sayang. Buset. Dimakan sekaligus. Ya. Begitulah. Gukil nih, cewek. Sekarang, Mark. Nikmatilah hotdog yang enak itu. Habiskan semuanya, sobat. Oh, yeah. Enak banget. Hmm. Hah. Maaf, Rachel. Selanjutnya. Eh. Cuma butuh setetes. Fiu. Fokus. Wup. Ayolah. Kok bisa tumpah? Sebanyak itu. Nih. Kita makan sama-sama. Hmm. Bergerak sasa. Mantap, Carrie. Ini besar banget. Dan berat kalau diangkat. Tapi enak. Kate dapat burger mini. Sial. Kecil banget. Danny gak ada masalah. Dia senang ada di tengah. Hai, Kate. Tariklah. Wow. Burgernya nambah. Perlu ditarik lagi. Tarik. Lagi dan lagi. Menara burger. Tumpukan burger mini. Siapa yang menang? Kate atau Carrie? Danny yang tentukan. Bingo. Danny punya jawaban. Dia putuskan. Gak boleh ada tumpukan burger. Serahkan pada aku. Danny sinta burgernya. Untuk tegakan hukum dan ketertiban. Di perutnya. Nyom. Awas. Bukan ide bagus makan burger dari bawah. Baiklah, jenius. Ayo kita bersihkan. Ah, sial. Permen, permen, permen. Permen Carrie. Kecil banget. Danny? Bagus. Tapi permen raksasa. Super besar. Kate beruntung. Carrie gak begitu senang. Lagi pula ini tetap permen, kan? Nikmatilah, Danny. Ah, karamel. Gimana cara makannya, Kate? Ayo kita coba. Fyuh. Aku harus apa? Gak masalah. Dengan cara ekstrim. Baiklah, Nona. Siap-siap ya. Dan pekerjaan dimulai. Brrrr. Nyam. Banyak banget. Kerja bagus, Kate. Sekarang, ayo kita makan. Ah, ambil semua. Kita rangkai permennya. Seru banget. Ada apa ini? Ini hampir selesai, Nona Kate. Aha. Sekarang, angkatlah. Tidak, teman-teman. Kamu kita kurung, Katie. Makanlah permennya. Kerja bagus, kawan. Nikmatilah sisanya. Hmm. Renyah. Oh, ya. Maaf, Katie. Donut. Yay. Oh, Nona. Amina pakai cincinnya yang enak. Enaknya dan keren. Itulah dua hal favoritku. Julie suka. Sekarang, makanlah. Satu gigitan terasa luar biasa. Oh, ya ampun. Hah. Punya ide. Ada yang mau? Loli. Wow. Dia suntikan ke dalam donatnya. Oh, ya. Ide yang bagus, Nona. Hmm. Hmm. Lihatlah itu. Isinya penuh dengan coklat. Julie. Ayo kita mulai. Pakai pompa. Yang benar saja. Donatmu sudah besar. Mulailah. Wow. Tada. Kukira donatmu gak bisa tambah besar. Ternyata aku salah. Selamat bersenang-senang. Waktunya berendam dan santai. Enaknya. Hidup itu indah. Nikmati harimu, Julie. Kita semua berhak untuk bersantai sekali-kali. Hah. Cundang. Diga burger. Maaf, Julie. Burgermu kecil banget. Loli beruntung dapat yang besar. Dan Amina ukuran sedang. Baiklah. Ini lumayan. Julie. Ada ide. Dia mulai bongkar burgernya. Kamu lagi apa, Nona? Aku penasaran. Apa-apaan ini? Kita lihat saja hasilnya. Astaga. Itu luar biasa. Burger super dengan daging berlapis-lapis. Ini gak mungkin. Nikmatilah, Jules. Amina juga mau. Ada ide. Dia masukkan burgernya ke dalam bungkus makanan. Sekarang kocoklah. Hah? Hah? Dia lagi apa? Satu burger. Dua burger. Dan masih banyak lagi di dalamnya. Wow. Yang benar saja. Kamu bisa lipat gandakan burgernya? Ah. Uh. Nikmatilah. Nyom. Dan Loli punya ide. Dia keluarkan bungkus raksasa. Oh iya. Itu baru hebat. Dia bilang. Ini belum apa-apa. Masukkan burgernya. Dan... Kocoklah. Bosa. Aku gak sabar liat hasilnya. Keluarkan. Tunggu bentar. Buka gitu yang kita harapkan. Upsi-dupsi. Maaf, Loli. Semoga beruntung lain kali. Sial. Ini berantakan. Burgernya hancur. Astaga. Apa nih? Sepotong kentang goreng. Yang benar aja. Baiklah. Tetap enak kok. Selanjutnya. Ukuran sedang. Lumayan deh. Dia ambil saus itu. Selamat menikmati. Enak banget. Dan cepet banget makannya. Pelan-pelan, Hales. Ya ampun. Langsung habis. Amina. Ini aneh deh. Gak ada isinya. Wah. Astaga. Boom. Ini beda dari yang lain. Bahkan Amina ketutupan. Aku penasaran butuh berapa kentang buat makanan ini. Gak mungkin bisa dicelup nih. Panggiling. Ayo kita hancurkan kentang goreng ini. Bakal gimana ya? Putar, putar, putar. Hampir selesai. Selanjutnya tinggal digunting deh. Supaya sempurna. Keduanya kagum. Cuma dari satu kentang, Amina ubah jadi banyak. Sekarang waktunya dicelup. Nyam, nyam, nyam. Lezatnya. Aku harus puji ide itu. Hebat, Nona. Oreo raksasa. Keren. Yang ini pasti seru deh. Lihat deh Oreo Amina yang imut itu. Gadis yang malang. Astaga. Punya Denny juga lumayan kok. Nyam, nyam. Biskuit lemon. Ini menarik deh. Aku pengen tahu rasanya. Makanlah, kawan. Kenikmatan lemon aku mau. Oh ya, enak banget. Siapa selanjutnya? Hayley. Ia keluarkan semua oreonya. Ini luar biasa. Nyam, kenikmatan tiada akhir buatnya. Cobain deh. Hmm. Tapi kamu tahu kan harus apa? Diputar dan hmm. Hmm, lezatnya. Lihat. Dua lapisan gula. Enak banget. Ide yang bagus, Hells. Selalu seru deh dengan ide itu. Amina cuma bisa mimpi. Baiklah. Oreo kecil untuk dimakan. Cuma satu. Ya ampun. Amina terus mengocoknya. Ah, kawan-kawan. Dan dia tekan. Ukuran super. Baiklah. Ini kurang besar. Jangan ditahan. Tekan lagi dong. Dan ukurannya membesar. Lagi. Hmm. Selamat menikmati. Kamu berhasil dapatkan itu. Dan kalian hati-hati deh kalau tertawakan orang. Kalian punya deh makanan kalian. Nah makarun. Aduh, aduh. Besar banget. Ada yang sedang dan juga super kecil. Kontas ini waktunya terbatas. Makanlah secepat mungkin. Gampang. Oh, tidak bisa. Helly mulai beraksi. Ayo kita menangkan. Lawan semua rintangan. Dia hantam makanannya. Amina gak ada masalah dengan makanannya. Cepat cari ide. Oh, baiklah. Hancurkan. Sempurna. Lebih mudah dimakan. Dan akan jauh lebih mudah. Benar. Kami buat jus makarun. Masukkan sobat tanpa buang-buang waktu. Sempurna. Nyalakan. Bzzz. Hampir selesai nih. Ayo kita minum ramuan stroberi yang lezat ini. Tuangkan. Masuk ke dalam gelas. Sudah selesai. Taburan dan krim jangan lupa. Oh, aku jadi haus deh. Mau dong minuman cantik yang satu ini. Sekarang waktunya minum. Sedikit lagi. Ya, ya. Aha. Sempurna. Hmm. Sekarang perlombaan antara Amina dan Hales. Siapa ya yang akan jadi pemenangnya? Kita lihat saja. Haley selesai duluan. Maaf, Amina. Ujian untuk Haley dengan ide supernya. Berikutnya. Gak sabar deh. Donat. Ya, silakan. Elsa melewatkan camilan kecilnya. Ah, sial. Val tepat di tengah. Apa yang akan dilakukan? Dan Rina? Ya, banyak pekerjaan yang harus dilakukan Rina. Val menikmati camilannya. Enaknya. Dan tidak. Elsa, kamu gak boleh makan. Maaf. Tidak dari Rina. Elsa terjebak dengan kenikmatan sekelihap. Bahkan pas di jarinya. Perasaan konyol? Astaga. Ini pengantin donat. Dan pengantin pria donatnya, Denny. Ini semua karena Elsa taruh donat di jari manisnya. Sungguh kecelakaan yang membahagiakan. Tapi cincin itu, dia tidak punya pengantin pria. Tunggu. Elsa, kamu baru saja ketemu dia. Kalian pernah dengar tentang bahaya orang asing gak sih? Semangat banget deh. Wow. Lihat burger aksasanya Elsa? Burgernya Val yang biasa. Dan Rina? Emang itu bisa disebut burger? Itu kecil. Val siap mengunya. Aku lihat Val memperhatikan burgernya Elsa. Itu lebih besar dari kepalanya. Perlu waktu berhari-hari untuk memakannya. Tiba-tiba sebuah tanda muncul. Mereka harus makan makanan mereka dalam satu gigitan. Gampang banget. Ini akan sulit, Val. Benar. Benar. Kamu hebat, Beb. Elsa, aku akan berhenti saat kamu di depan. Ide. Elsa meletakkan burgernya dan menggesernya ke sisi tengah Val. Pintar. Sekarang satu bagian lagi selesai. Ukuran kecil. Sekarang ini seharusnya sangat mudah. Elsa mengakali kompetisi. Langsung dilahapnya. Tapi saat dia berjalan kembali ke sisi besar, burgernya mengikuti bagian-bagiannya. Dang, dia akan sakit perut luar biasa. Ini sangat lucu. Gampang banget. Kecuali kita harus memakannya. Baiklah. Dua untuk Katie. Satu untuk Pearl. Tanpa tangan untuk Denny. Ayo kita lakukan. Kerau. Ah. Kawan. Kamu hardcore. Itu mengerikan. Aku nggak bisa lihat ini. Val, mau coba. Eh. Baiklah. Kok Denny tampak mudah sih? Eh. Pakai cara ini pun harusnya mudah. Tapi nggak juga. Semoga berhasil, Nona. Mulailah. Dia langsung melahapnya dengan rakus. Wah gila. Aku terkesan. Dan begitu juga yang lain. Sampai mereka sumbangkan punya mereka. Oh, betapa manisnya. Semua selesai. Tapi, maaf untuk bilang. Semuanya serba lemon. Kate. Ada jagung. Sesuatu yang baru di sini setiap hari. Harus. Haruskah kita cek tandanya? Ya. Satu untuk Katie. Lanjutkan. Kecil banget. Ya. Sebuah kaca pembesar. Nah. Oke kalau gitu. Hah? Ada apa nih? Ah. Kami memanggang ya. Bersiaplah untuk ini. Berondong. Segar dan dibuat di rumah. Waktunya nonton film. Nggak buruk juga. Denny. Ambil camilanmu. Dua sekaligus. Kamu bisa makan jagung ajaib atau gimana sih? Serius deh. Kamu bisa banget jadi sirkus. Ya. Pasti belum pada lihat ginian sebelumnya kan? Menarik. Oke Val. Ayo kita mulai. Nggak masalah. Eh Kate. Ada bantuan di sini. Taruh jagung di bor. Oke. Berputar-putar. Cara paling nyaman untuk makan jagung. Kalau kamu mau bawa perkakas untuk makan siang. Ya ampun. Val? Eh. Kamu tahu? Ah sudahlah. Itu mengesankan. Bukalah. Hip-hip. Horey. Val beruntung. Jelly Hiu. Keren banget. Makanlah Den. Butuh satu tangan aja. Nyam nyam nyam. Nyugelin ih. Santai aja makan ya kawan. Nyam. Val. Buka punyamu. Hiu. Kamu terlihat enak. Gemesnya. Wah imutnya sampai bikin aku nggak pengen makan. Bodo amat deh. Terlalu enak untuk dilewatkan. Potong kuenya. Maaf teman. Enak dimakan sih. Ya. Katie. Ada camilan untukmu juga. Dan itu hidup. Tidak. Ini cuma satu gami. Mudah dimakan tanpa tangan. Hap. Gakak banget sih ini. Gak mungkin kita kan? Teman-teman. Kalian. Lihat itu juga. Evakuasi. Hei. Wow. Mama. Tolong. Teman-teman. Kate. Kamu gila. Tapi hei. Itu menyelesaikan pekerjaan. Makanannya milikmu. Semua punyamu. Pesta pizza. Ayo kita sikat. Maaf Amina. Kamu dapat yang kecil. Hah. Dia susun channel favoritnya dari Pepperoni. Dan Julie juga punya ide. Itu luar biasa. Wow. Itu topi pizza. Aksesoris terenak yang pernah ada. Lucunya. Tapi aku lebih suka pizza di dalam perut. Loli. Waktunya Pepperoni. Tekanlah tombolnya. Wow. Hujan Pepperoni. Keren kan? Selanjutnya hijau. Tekanlah. Itu dia. Luar biasa. Amina dan Julie kaget banget. Selanjutnya sausnya. Saus? Mana sausnya? Oh. Tidak. Loli. Tenang saja. Amina bisa bantu. Oke. Akan dibantu, Nona. Waktunya palu. Bang. Oh ya ampun. Awas. Hei. Untung Julie pakai topi. Semuanya manis saus. Saus yang enak dan hangat. Tidak. Eh. Topi yang bagus. Loli gak kena. Bersihkan. Nikmatilah pizzanya, Nona. Hah. Maaf. Hai teman-teman. Stacy kecil. Mark besar. Dan Elsa sedang. Keren. Ayo buka. Ayolah. Oh wow. Lihat deh kue es krim ini. Sebuah karya mini. Stacy. Kamu harus coba. Mulai dari mana ya? Kalau aku sih, gak sabar buat icip koin itu. Wow. Elsa mau cobain sekarang. Blender. Menarik. Kamu yakin apapun rencanamu itu bakal bagus? Kuenya siap. Masuk ke blender. Wuhu. Baiklah. Cuma ada satu cara biar kita tahu bakal gimana. Nyalakan. Lihat deh warna permen kapas itu. Hampir selesai. Kue es krim milkshake. Ayo tuang. Ow. Warnanya bagus. Oh ya. Kasih sedotan dan siap diminum. Hmm. Rasa permen. Segar banget. Mark gak mau nunggu lama. Nyam. Mark. Dia kema. Tunggu bentar. Lihat kawan-kawan. Marknya kecil. Dan sekarang Mark yang imut itu gak bisa ngelawan. Para gadis dapet kue tambahan deh. Enak banget. Tapi kapan kita bisa balikin ukuran Mark? Aku mulai khawatir. Wow. Hei kalian bertiga. Kalian dapet apa? Stacy. Kecil. Sial. Baiklah kalau gitu. Oh. Permen soda. Aku bisa terima ini. Stacy buka dengan cepat. Dan dia tuang. Ow. Nyam. Keren banget. Aku penasaran gimana rasanya. Ow. Jelas enak. Mark ngilir ngeliatnya. Elsa juga. Hmm. Enak ya? Kamu ngerasain ada yang aneh? Hah? Ada gelembung. Mantap. Mark siap buka punyanya. Sedang. Baiklah dia terima. Ini dia. Lihat ini. Jangan tertipu. Ada yang spesial nih. Itu terbuat dari coklat. Oh ya. Mark seneng banget. Siapa yang gak seneng? Iya kan? Nyam-nyam-nyam. Elsa dapet yang besar. Mantap kawan. Minumlah nonat. Wow. Minuman soda yang nyegerin. Siapa yang nolak? Elsa. Jangan. Mark dapet kejutan. Ugh. Mandi air lengket. Pria yang malang. Dia gak bisa makan coklatnya. Sial. Ups. Hehehe. Hey gadis-gadis. Tombol itu buat apa ya? Amy mau tekan itu. Permen kapas yang lembut. Rasa jeruk krim soda. Keren banget. Tapi kecil. Heli. Mulai. Baiklah. Wow. Aku belum pernah lihat yang kayak gini sebelumnya. Berlapis-lapis awan yang penuh warna dan rasa. Astaga. Meleles sempurna. Heli gadis yang beruntung. Enak banget. Ya. Amy makan permennya sambil marah ketika. Ada ide. Ya. Cabai pedas. Dia sembunyi ini dalam permen. Astaga. Ini bakalan gila. Dona Heli gak akan tahu apa yang bakal dia dapetin. Sekarang kita tunggu. Potongan ini bakalan terasa pedas. Dan sepertinya momen yang kita tunggu datang lebih cepat. Panas. Permainan yang bagus, Amy. Nikmati permen super raksasamu. Jangan lupa keluarin dulu cabainya. Hei, lihat itu. Permen, kawan. Cantik banget. Halo marshmallow raksasa. Besar banget. Seratus permen raksasa atau satu permen besar. Mending yang mana? Hmm, keduanya dong. Bersiap. Lempar. Kayaknya aturan fisika yang sama gak berlaku, Nona. Permata. Ya, ayo kita hias. Amy ambil permatanya dan ia lapisi dengan marshmallow. Manis dan berkilau. Heli, lihat. Ini adalah seni sejati. Karya yang luar biasa, Amy. Eits. Heli minta segikit. Amy bilang, oke. Tapi tukeran ya. Para gadis setuju. Yeay. Oh ya. HP-mu? Oke, waktunya selfie. Udah hari minggu nih. Bagus. Kamu mikirin apa, Ames? Coklat. Dia campur marshmallownya ke coklat. Hmm, aku pengen tahu ini bakalan jadi apa. Tembakan api. Mantap. Dia panasin coklat marshmallownya. Enak dan gurih. Ya ampun, itu ternyata hasilnya bagus. Tapi gak terlalu lezat. Kayak saus celup super-dupernya Amy. Hmm, ada yang mau? Amy, ini kelihatan luar biasa. Selfie Instagramnya Heli yang viral gak sebanding. Maaf, Nona. Kamu yang tukar tadi. Selamat menikmati, Amy. Wow, apa itu? Mark dapet yang besar. Kalsa dapet sedang. Dan kecil buat Stacy. Sial. Elsa, ayo buka. Aw, permain kenyal warna-warni. Mantap. Selamat mencoba. Aw, lucu banget. Keliatannya kayak buah-buahan kecil ya. Bikin ngiler deh. Hmm, enak banget. Siapa berikutnya? Aw, gemesnya. Gak jadi masalah buat Stacy. Permain kecilnya enak. Hmm, Mark, ayo sobat. Besar. Mana yang besar? Besar di sini. Mantap, Mark. Besar banget. Dapet deh. Wow, ayo kita keluarkan. Permain atau telur dinosaurus sih? Serius deh, ini besar banget. Ayo, Mark, gigit. Dan ayo lihat. Banyak permain kecil juga. Kamu pria yang beruntung. Permain kecilnya sepuluh kali lipat dari yang Stacy dapat. Iri banget deh. Kedua gadis itu cuma bisa mengimpikannya. Kalian siap, teman-teman? Elsa dapet yang kecil. Ayo kita lihat dia dapet apa. Semangkuk kecil sereal dan susu. Sarapannya yang pas. Ayo kita tuang. Tapi kok? Ah, sudahlah. Jangan berdebat. Selamat makan, Elsa. Nyam-nyam. Rasa buah. Siapa berikutnya? Stacy dapat sedang. Semangkuk sereal ukuran normal. Kamu bisa kenyang seharian. Keren. Ayo kita makan. Tuang. Ya ampun. Stacy lapar banget. Mark? Kamu dapet yang besar. Baguslah. Gede banget. Sereal Mark ngebuat kalian kelihatan kecil. Ukuran raksasa. Kamu punya itu. Hmm, kayaknya kita butuh mangkuk yang lebih besar. Dan tolong panggil tim pembersih. Selamat menikmati. Elsa? Hah? Kamu bakal ter-ripnotis. Dan jadi ngantuk banget. Sekarang udah cukup. Keduanya mengambil mangkuk Mark yang malang. Hmm, lumayan. Terima kasih, Marky. Lezat. Hi, guys. Siap? Waktunya kue. Melanie? Kenapa sendokmu gede banget? Padahal kue emang kecil. Denny dapat sendok sedang untuk kue ukuran sedang. Sempurna. Dan Betty, pasti lama banget makan kuenya kalau pakai sendok sekecil itu. Hmm. Ah, enaknya. Om, nyom, nyom. Ini hari terbaik. Apa tuh? Waktunya dibor. Semuanya menjauh. Dan untuk teman-teman yang nonton, jangan coba ini di rumah ya. Brrrr. Wow, wow, wow. Ada apa nih? Mel, lihatlah itu. Ah, dia lagi sibuk. Ah, hancurkan kuenya. Hmm. Sementara itu, ada kekacauan di sini. Betty! Oh, aku yakin Denny gak mungkin iri sekarang. Denny mau ngapain? Jangan bilang mereka mau perang kue. Oh, mereka beneran perang. Sendok reksasa pasti cocok dipakai saat ini. Mel akan tunjukkan siapa yang paling hebat di sini. Selagi mereka berdua berantem, Mel nikmati kuenya. Baguslah. Bukalah. Yeah. Tiga permen pelangi. Betty paling kecil. Punya Mel paling besar. Keren. Dan untuk Denny? Hmm. Oh, ukuran sedang. Mantap. Kita mulai? Yup. Secepat mungkin. Tapi, kalian cuma boleh makan pas lampu hijau. Melannya lampu hijau. Cepat. Habisin permennya. Kamu juga, Denny. Lampu Betty masih merah. Ayo dong, guys. Ada ide. Selagi Betty masih diam, Mel tempelkan permennya. Oke, Betty. Cepetan. Dia sadar permennya makin besar. Baiklah. Nyom, nyom, nyom. Cewek-cewek lagi marah. Sekarang kita gunting permennya. Denny. Dan selanjutnya, mereka dapat hukuman. Kamu kalah. Mamam nih. Kamu juga, Mel. Dan Denny, jangan harap kamu bisa lolos. Tenang saja. Berantakan. Hei, ada creepy-creepy raksasa. Dan ada yang kecil. Carrie kurang beruntung. Itu kecil banget. Baiklah. Elsa dapat ukuran sedang. Dan dia bahagia. Selama dia nggak merasa sedih di sana. Hmm, enak dan pedas. Tracy dapat yang paling besar. Dan dia punya selera yang unik. Dia suka makanan pedas. Dan setelah dimakan, lidahmu akan meronta selama 2-3 hari kerja. Ya ampun. Ini akan jadi sesuatu yang beda. Satu botol penuh. Dikocok. Ayolah, Nona. Dan selesai. Bukalah. Astaga. Kami bermain api di sini. Beneran. Beneran dia makan nggak ya? Nggak mungkin. Trace ambil satu dan... Mau makannya? Ini dia. Berlindung. Ada naga bernafas api di sini. Ini gila. Uh. Carrie ambil keripiknya. Tunggu sebentar. Ada yang datang. Kamu beruntung, sobat. Lihat keripik raksasa itu. Keripik yang lain? Lewat. Waktunya makan. Ya, Nona. Ini besar banget. Serius deh. Lebih besar dari wajah Carrie. Selamat menikmati, kawan. Banyak yang harus kamu habiskan. Super duper enak. Tumpukan pizza untuk Nona Trace. Begitulah kami suka mereka. Tentu saja. Keren banget. Carrie cuma dapat sepotong. Sial. Ini gak cukup buat gadis kita yang lapar. Uh. Baunya gak enak. Bingo. Selagi Carrie jalankan rencana utamanya, Asa nikmati pizzanya yang lezat. Ya. Carrie akan potong pizzanya ke segala arah. Pizza sekecil itu bakal jadi apa? Kita lihat saja. Dibentuk jadi lingkaran. Dan sekarang kajaiban dimulai. Baju terpakai. Oke, Dr. Carrie. Ayo kita beraksi. Oh ya. Super serum XYZ. Mengandung mineral yang langka. Penemuan baru nih. Wow. Dan ternyata serum ini bisa ubah makanan jadi besar. Pizzanya membesar 10 kali lipat. Selamat menikmati, Carrie. Apa serum itu beri rasa yang spesial juga? Keliatannya iya deh. Ganis ini ahli kimia tingkat tinggi. Sisaing buat yang lain juga ya. Dan mungkin sepotong juga buat narrator favoritmu ini. Ada tiga piring. Heli, bukalah. Dan cuma dapat satu lollipop. Astaga, banyak banget. Lupakan itu. Lihat. Lali pop raksasa. Benar-benar raksasa. Luar biasa. Amina, kamu harus coba. Lapisan stroberi yang enak. Makanlah, nona. Oh ya. Itu makanan bintang lima. Denny punya ide. Selai hazelnut. Dan taburan. Celup lollipopnya. Nyam. Denny seneng banget. Heli, waktunya celup. Sekarang taburannya. Bermacam warna keren. Nyam, nyam, nyam. Ini ide yang bagus. Jadi lebih enak. Amina, lihat deh. Lollipopmu gak akan bisa celup ke situ. Tapi bisa kamu coba. Gak beruntung. Eh, gimana ya? Ada ide. Wah, Amina ubah lolinya jadi kecil-kecil. Cara yang bagus. Sekarang dia bisa celup itu. Nikmatilah. Taburan dan Nutella. Sudah kalian duga, kan? Dia bakal habisin Nutellanya. Terlihat luar biasa. Tunggu. Wah, lollipopnya nyangkut. Tarik. Ayolah. Gak. Am, perlu dokter gigi? Ah ya, tentu saja. Tapi bohong. Raut muka kalian lucu banget. Kerja bagus. Aw, dasar penipu. Pasah? Tentu saja mau. Aw, Heli yang malang. Itu benar-benar cuma selai mie. Yap, dia akan nikmati setiap detiknya ketika makan itu. Dengan sumpit kecil itu, apapun bisa terasa besar. Sayangnya, kenikmatan itu gak bertahan lama. Giliran, Denny. Silahkan, bro. Kelitannya enak. Aku akan bilang, selamat makan, Dance. Hmm, hmm, hmm. Tunggu. Lihat deh. Denny akan makan mie terakhirnya. Dan dia rencanakan sesuatu. Dengan presisi. Dia makan dengan cara yang gak biasa. Lihatlah, simpul mie. Luar biasa, Denny. Keren banget. Sekarang Amina. Sumpit raksasa, kawan. Ayo kita makan. Nyam, kenikmatan tanpa akhir untuknya. Ini porsi yang besar. Amina, kamu baik-baik aja, kan? Bingo! Dengan sumpit kecilnya, Helz ambil mie itu. Percobaan kedua. Mungkin berjalan lancar buat Amina. Mienya dimakan saat kita berbincang. Lihat kekacauan ini. Tuan dan Nyonya berikut adalah cara mencuri pasta. Kamu kecolongan. Tarik! Kalian bikin Denny pusing, deh. Kelombaan yang ketat. Denny, jangan. Ya, sudah aku duga. Kerja bagus, Denny. Terima kasih banyak kalau menonton. Inilah bloopers-nya. Kami keluarkan video baru setiap saat. Jadi pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk ikuti kru kami. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, ya. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Ta-daa!